Ya, Tezar ini bukanlah pertama kalinya karena memang peristiwa operasi tangkap tangan yang dilancarkan oleh KPK dan berhasil mengamankan tujuh orang di pengadilan negeri Tangerang, Banten ini menjadi presiden buruk atau jejak buruk bagi institusi penegakan hukum di Indonesia. Dan dalam beberapa tahun terakhir sudah ada sejumlah hakim dan juga panitra yang ditangkap serta diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melancarkan operasi tangkap tangan terharap tujuh orang di pengadilan negeri Tangerang Senin kemarin. Tujuh orang yang terjaring OTT KPK itu dari berbagai unsur yakni hakim, panitra, penasihat hukum, dan swasta. Ketujuh orang itu akhirnya dibawa ke kantor KPK untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Jurubicara KPK Febri, Diansa, mengatakan OTT itu merupakan hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, salah satunya dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ketujuh orang itu diduga terlibat dalam transaksi penanganan sebuah perkara di pengadilan negeri Tangerang. Kami konfirmasi bahwa memang ada kegiatan mungkin KPK di lapangan di Tangerang ya. Tadi sore menjelamatkan, ada tujuh orang yang diamankan oleh tim karena kami menerima informasi dari masyarakat dan tidak jaga lapangan. Diduga terjadi transaksi terkait dengan penanganan perkara di BN Tangerang. Tujuh orang itu sedang dilakukan proses pemeriksaan di KPK. Sebelumnya, KPK juga melancarkan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah hakim dan panitra yang terjerat kasus suap penanganan perkara. Pada tahun 2016 lalu, KPK melancarkan OTT terhadap Edina Sution, panitra pengadilan negeri Jakarta Pusat, yang terjerat kasus suap pendaftaran peninjauan kembali di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Selain itu, panitra pengganti pengadilan negeri Jakarta Utara Rohadi ditangkap KPK karena menerima suap. Sementara di kalangan hakim, KPK juga melakukan OTT terhadap Jander Purba dan Toton, yang merupakan majelis hakim di pengadilan negeri tindak pidana korupsi Bengkulu karena menerima suap. Sementara pada tahun 2017 lalu, Ketua Pengadilan Tinggi Manadaw Sudiwardono juga terjaring OTT KPK karena terlibat suap perkara korupsi yang ditangani pengadilan Tinggi Manadaw. Tak habis di situ, di tubuh Mahkamah Agung, KPK juga menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi sebagai tersangka dalam kasus suap pengajuan peninjauan kembali melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat. OTT KPK terhadap kalangan penegak hukum ini membuktikan lembaga peradilan di Indonesia masih belum benar-benar bersih dari praktik suap penyuap. Tim Liputan Berita 1